Perang Bubat Perang Bubat Perang Perang Bubat Bubat Perang Bubat Perang Bubat Dalam episode Tembang Cinta Bumi Sunda Bumi Sunda Dianggap dari novel fiksi karyaan Merdeka Bermana Dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama Dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian Melainkan untuk memperlat kembali simpul-simpul persatuan Dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara Di Siantero Nusantara Sebuah perjalanan kisah Yang syarat dengan intrik, kontroversi Diwarnai dengan romantisnya cerita cinta Terbakarnya api cemburu, pertempuran Hingga panjir darah Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan Sebuah kisah tembang cinta bumi Sunda Versi lain dari cerita penuh kontroversi Inilah, inilah Perang Bumba Terbayang 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 Maka ingatkan taktik ini, beberapa orang perwira handal menghambur kerepaan dengan senjata siap di tangan, dan masing-masing berbekal pedang dan dukung atau sejenis keris dengan ukuran jauh lebih panjang. Empat orang terdiri dari rakyat rangga, rakyat jurus siri, Kipatih Mandala Kidul, satu menggung larang agen, menghambur ke depan. Pos yang mereka tinggalkan segera tergantikan oleh lapis kedua, sementara sang mantri usus, kepala pengawal raja, mengendalikan beberapa anak buahnya untuk tidak ikut menyerang, sebab keselamatan raja dan promesuri Dewi Sriman Taiji harus dilindungi. Walau darah akan mengalir bagaikan sungai di bubat, namun kehormatan harus tetap dijaga. Maka janganlah kalian bimbang. Kata sang Prabu yang sejak tadi sudah memegang keris. Dewi Sriman Taiji sang promesuri nampak pucat dan tubuhnya gemetar. Dia adalah perempuan lemah lembut dan selalu menjauh kekerasan. Sekarang harus benar-benar menyaksikan sesuatu yang dia benci, yaitu peperangan dan pembunuhan. Sang promesuri tak terbiasa melihat darah berceceran seperti ini. Gakang Prabu... Keluhnya mendekat pinggang sang Prabu Linggabuan. Dinda, kuatkan hati ini. Mungkin kau, mungkin aku, dan mungkin kita sama-sama tewas dalam peristiwa ini. Namun ini adalah kehormatan, dan kita harus berani menghadapinya. Kata sang Prabu Tegar. Keempat orang perwira handal terlihat sudah membabibuta memecah perhatian lawan. Mereka menyebar ke seluruh penjuru untuk memecah belah pertahanan. Risikonya tentu besar. Sebab dengan dipecah menjadi empat, maka mereka berjuang sendiri-sendiri. Namun itu pulalah yang tertera dalam kitab penyakit pelajaran. Bahwa ada taktik tempur bernama Gagak Sampur, kekuatan dipecah belah agar musuh bisa terkonsentrasi. Agar musuh tidak terkonsentrasi dalam satu kekuatan. Pihak penyerang harus meloncat-loncat ke sana kemari dan tidak tetap tinggal di satu tempat. Melihat ini patih berwadi berteriak keras dan menyuruh pasukan menggunakan taktik Asumaliput. Taktik Asumaliput diantaranya menggunakan sistem serang, pukul, dan hindar. Dan harus diusahakan lawan terkepung di tengah. Posisi praperwira Sunda kini terlencar. Mereka ada yang menjauhi bangunan pasang gerahan agar pasukan lawan mengejar dan kekuatannya terkecah juga. Namun, sudah barang tentu ini akan membuat risiko baru. Risiko ini adalah kekurangnya berkurangnya kekuatan perlindungan raja dan pramai suri. Bila sebelumnya perlindungan kepada prabuling kebuana berlapis-lapis, kini sesudah para perwira menyebar, maka pertahanan pelindung raja hanya berjumlah sekitar kurang dari 40 orang saja. Itu pun kebanyakan terdiri dari para prajurit biasa. Sementara kalangan perwiranya hanya ki mantri seberang kelingu, sang mantri usus, ki gempong lotong, mantri patih wiraida, dan rakyat mantri sohan, ki pam gul surah, ki jagat saya, ki patih mandala kidu, senapati sutrajali dan panjim longsakti memilih menyebar ke segala arah. Makan hamba tak menyertai paduka di sini. Kata panjim longsakti dengan mata berkaca-kaca. Aku katakan, darah ini adalah kehormatan, kehormatan negeri yang harus kalian perhatikan. Kata sang Prabu Lingga Buana memberi isarah dengan keris, agar para perwira melaksanakan tugas sesuai dengan taktik tempur yang mereka pilih. Maka pertempuran kini menyebar di sana-sini dan terdiri dari beberapa kelompok, mungkin hampir 10 kelompok. Dan bila ada yang mengenal pertempuran ini, maka tak pelak mereka akan menduga, inilah pertandingan hebat antara taktik tempur gagak sangkur, melawan taktik tempur asumaliput. Dua taktik tempur milik orang Sunda, namun yang belakangan dikuasai pula oleh orang Jawa, termasuk oleh Majapahit ini. Gagak sangkur yang dikuasai baik oleh pasukan Sunda, terlihat tengah dikepung rapat oleh pasukan Majapahit yang menggunakan taktik tempur asumaliput. Agdang diadu dengan pedang, ombak diadu dengan tombak, dan selintas, pertempuran ini nampak aneh, sebab hampir semua anggota pasukan dari kedua belah pihak, tidak berhadapan dengan lawan yang itu juga. Anggota pasukan dari Sunda menggunakan gaya serang dan hindar, namun begitu juga yang dilakukan oleh pasukan Sunda, yang tengah menggunakan taktik tempur asumaliput. Asumaliput adalah taktik pengepungan dari pasukan berjumlah besar kepada pasukan atau lawan berjumlah kecil. Semakin besar jumlah pengepungan akan semakin lengkap dan ketat dalam membangun pengepungan. Kepungan akan membentuk lingkaran secara berlapis. Pengepung lapis pertama berdiri paling depan, lalu akan disusul oleh lapis kedua, ketiga, dan seterusnya, dan mereka akan melancarkan serangan gelombang sambil memutar, membuat pihak terkepung menjadi pusing. Tapi yang jangan salah, yang tengah mereka kepung adalah pasukan yang juga hapalakan taktik ini. Untuk, maka untuk menjaga lagar taktik asumaliput berjalan dengan lancar, para kesatria Sunda melakukan gerakan gagak sangkur. Mereka menyebar dan meloncat-loncat dan tidak memberikan lawan melakukan pengapungan di tempat terbuka. Mungkin inilah kelemahan taktik tempur asumaliput. Dia hanya dipersiapkan untuk medan yang terbuka. Sebaliknya, bila dilakukan di tempat yang tidak terbuka dan mengalami kesulitan, akan mengalami kesulitan. Hanya saja di wilayah bubat, tak banyak tempat-tempat tertutup, bahkan kebanyakan adalah tempat terbuka seperti Padang Ilalang. Maka beberapa anggota pasukan dari Sunda terpaksa harus meladeni pasukan lawan di tempat-tempat terbuka. Kepungan ini, kepungan di tempat terbuka seperti ini. Pasukan Majapahit lebih leluasa mengadakan pengapungan. Didukung oleh jumlah para jurid yang jauh lebih banyak. Secara perlahan namun pasti mereka bisa mendesak dan melubuhkan lawan. Beberapa kesatria Sunda sudah mulai berjatuhan dan darah mereka membasmi, membasahi palagan bubat. Rakyat Rangga, Kimantri Supit Kelingking, dan Tumenggung Larang Ageng, dalam kesehariannya di Istana Surawesesa, selalu bersaing ketat untuk memenangkan cinta Putri Diyah Pitaloka. Namun kali ini, mereka bersatu padu di sebuah lingkaran. Mereka bertiga saling bahu-membahu dalam membela kehormatan negeri, kehormatan raja, juga kehormatan putri yang mereka cintai. Ketiganya saling melindungi atas serangan-serangan lawan. Setiap ada tusukan trisula dari pihak lawan yang hendak mencecar tubuh rekanya, maka serta-merta dilindungi oleh sabatan pedang. Namun saja pengepungan terhadap mereka, tiada henti dan jumlahnya semakin besar. Mereka dikepung di tempat terbuka, pengepungan terdiri dari tiga lapis lingkaran yang melakukan gerakan berputar. Lapisan pertama paling depan melakukan gerakan serang dan hindar dengan memilih gerakan berputar ke kanan. Sementara lapis kedua di belakangnya memilih berputar dengan gerakan sebaliknya, sambil melakukan serangan dengan alat lontar. Mereka melontarkan benda tajam sambil sebelumnya meloncat tinggi. Ada sebuah sambitan senjata tajam yang dilontarkan ke arah rakyat rangga. Kerana yang dibidik di tengah melakukan serangan, maka dia tak bisa memperhatikan serangan lain. Senjata tajam itu dilontarkan dengan langat cepat, sehingga terdengar suara berciutan. Namun sebelum serangan itu mengenai sasaran, pedang yang dipegang tumenggung larang ageng telah membabatnya. Hanya saja bersamaan dengan itu ada serangan lain mengarah ke tubuh tumenggung larang ageng dan yang tak bisa dihindarkan. Bahwa perwira ini terkena sabatan pedang dan hampir terbelah dua, tubuh tumenggung larang ageng jatuh terjerembab bermandidara. Melihat ini mantri supit keling. Mantri supit kelingking meloncat tinggi dan tubuhnya berjumpalitan di udara. Begitu meluncur ke bawah, dia menyebatkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Bahkan terus jumpalitan mengikuti gerakan lawan yang tengah berputar. Beberapa anggota pasukan lawan berteriak kesakitan dan jatuh mandidara terkena sabatan pedang. Namun tubuh mantri supit kelingking tak luput dari serangan. Tak kalah tengah jumpalitan di udara, ia tak bisa menahan belasan serangan senjata pelontar. Ketika turun ke bawah, tubuhnya jatuh berdebung dengan belasan senjata pelontar menancap di sekujur tubuhnya. Dua orang perwira ini adalah pesaing cinta bagi rakyat rangga. Namun air mata berjujuran tak kalah melihat dua rekannya ini tengah meregang nyawa. Darah bukan apa-apa. Maka demi menjaga kehormatan, aku serahkan segalanya. Supit dan kau larang ageng. Tunggulah aku. Gumam rakyat rangga dengan berlinang air mata. Kesatria Sunda ini tak punya banyak waktu untuk berpikir sebab terjangan berbagai senjata tajam dari sana sini sudah mencecarnya. Bila nyawa sudah diserahkan, maka sudah tak ada lagi rasa takut. Maka terjangan dan cecaran lawan, dia sambut dengan sebetan-sebetan pedangnya tanpa mencoba untuk menghindar atau menyampok serangan lawan. Dan rakyat rangga akhirnya tumbang juga dengan belasan batang tombak menusuk di seluruh tubuhnya. Dia menetes. Darah menetes turun membasahi palagan pubat. Sementara itu, kelompok yang melindungi Prabu Lingga Buana dan Permaisuri tetap menggunakan takdir tempur Bajra Panjara. Mereka melindungi Raja dengan sepenuh jiwa raganya. Tubuh mereka berjajar rapat dengan tombak dan pedang melintang di dada. Sementara di bagian lain, bangunan pasang gerahan ini pertempuran lain terus berkecamuk, jerit kesakitan dan sumpah serapah terdengar riu bersahutan. Beberapa dari kalian harus segera tinggalkan tempat ini, teriak sang Prabu. Kami tidak mau berpisah dengan Gusti Baruka. Jawab yang lain. Nasib sinimas harus ada yang memperhatikan. Selamatkan pula Permaisuri. Harus ada prajurit yang kembali ke Muara Cetis dan bawa sinimas. Kata lagi Prabu Lingga Buana. Rupanya beberapa orang mulai mengerti dan beberapa prajurit disertai dua orang pati segera meloncat meninggalkan arena. Dua orang menodong paksa Permaisuri Dewi Sri Mantaji agar lolos dari maut. Dua orang membopong paksa Permaisuri Dewi Sri Mantaji agar lolos dari maut. Sang Permaisuri merontak-rontak sebab dia tak mau berpisah dengan suaminya. Namun sang Prabu membentak agar Dewi Sri Mantaji cepat berlalu dari kepungan. Dengan susah payah, mereka meloloskan diri dari kepungan sang Prabu pun masih melihat. Betapa anak buahnya yang barusan pergi masih harus dikejar-kejar oleh sejumlah prajurit. Beberapa orang terjerempap jatuh kemudian lantaran terkena hujatan anak panah. Entah bagaimana nasib sang Permaisuri selanjutnya. Sebab sayup-sayup terlihat rombongan kecil yang melarikan diri tetap dikejar-kejar prajurit lawan. Semoga kalian bisa menemani anakku. Kumam sang Prabu. Lalu setelah itu, Prabu Lingga Buwana sudah tersempat memikirkan yang lainnya sebab serangan lawan semakin menggebu. Kini bahkan barisan panah mulai melepaskan ratusan anak panahnya. Semua diarahkan ke barisan yang tengah bertahan dengan taktik banjera-banjera. Kini bahkan barisan yang lainnya sebab selesai. Kini bahkan barisan yang lainnya sebab selesai. Jangan paduka. Sebab dengan cara itu, perlindungan kepada paduka akan semakin berkurang. Kata Patih Gera Yudha. Perlindungan paling baik adalah menyerang. Aku juga akan ikut menyerang. Ayo! Dan tanpa menunggu kesiapan dari bawahannya, Prabu Lingga Buwana sudah menghunus dukungnya. Yaitu sebangsa kris namun tidak punya lakukan. Melihat ini, sambil menahan rasa terkejut, semua orang mengubah taktik dari bajera panjara menjadi kidang sumeka. Yaitu bergerak cepat ke depan, tanpa menunggu lawan punya kesiapan dalam memasang kembali anak panah. Prabu Lingga Buwana semasa mudanya adalah ahli berperang juga. Selama tujuh tahun sebelum menjadi raja, dia menjabat adipati di sebuah negeri bawahan pemerintahan kakeknya, yaitu Prabu Lingga Wisesa, tahun 1333 hingga 1340 Maseh. Bahkan menerima didikan selama sepuluh tahun dalam berbagai ilmu kenegaraan sebelum diangkat menjadi raja. Dengan demikian, dia sudah amat rampil bagaimana cara mengendalikan kekuatan militer. Namun saja ini adalah peristiwa puluhan tahun silam. Sementara sesudah menjadi raja, pekerjaan kasar yang menggunakan tenaga telah lama ditinggalkan. Kendatik hafal betul taktik perang, namun tak kala harus berperang sendirian. Dan berhadapan langsung melawan musuh apelak berbagi kesulitan, mendera, dan menghadangkan. Kesulitan juga mendera bawahannya, konsentrasi mereka jelas terbagi dua antara menghadang lawan dengan upaya melindungi junjungannya. Padahal taktik Kidang Sumekka adalah taktik penyerangan yang harus dijalankan dengan tenaga yang terima agar kegesitannya terjaga. Melihat orang-orang Sunda menggunakan taktik Kidang Sumekka, maka Patih Purwodi berteriak. Berteriak keras agar pasukan mengubah taktik dengan luwak maturut. Taktik ini pun hampir sama dengan Kidang Sumekka, yaitu semacam taktik penyerangan kilat. Rupanya Patih Purwodi amat memaklumi bahwa pasukan Sunda sudah mulai terdesak dan tenaganya sudah mulai berkurang. Patih Purwodi merasakan bahwa orang Sunda akan mempertahankan, akan mempertaruhkan titik darah terakhir. Di saat tenaganya terkuras, mereka tidak akan bertahan, melainkan akan menyerang. Maka melihat ini, Patih Purwodi memilih agar pasukan balik menyerang. Luwak maturut adalah taktik untuk mengejar musuh yang telah terdesak agar kedudukannya semakin terdesak. Bila Kidang Sumekka harus diadu dengan luwak maturut, ini artinya dua-duanya saling menyerang beradu kekuatan. Maka Patih Purwodi bisa tersenyum sebab dia yakin pasukan nyalah yang akan unggul. Dengan kenyataannya terbukti, dalam adu serangan ini orang-orang Sunda tak berhasil melakukannya dengan baik. Sebaliknya pasukan dari Wibaltika bisa bergerak dengan sempurna. Selain jumlahnya jauh lebih banyak, juga karena setiap melakukan serangan selalu ada tenaga baru yang dikerahkan. Anggota pasukan dari Sunda, pelindung raja sedikit demi sedikit sudah ada yang tumbang terkena sabetan senjata tajam. Mantri Patih Wira Yuda paling duluan menjadi korban. Dadanya tertusuk dua batang pedang sekaligus berturut-turut yang lain giliran menjadi korban. Prabu Linggabuana terus memutar duhungnya. Setelah banyak anggota pasukan lawan yang terbunuh, namun dirinya pun penuh luka. Darah membasahi seluruh tubuhnya. Melihat ini, sang mantri usus kepala pengawal raja segera menghambur mendekati sang Prabu. Maka dengan serta-merta tubuh sang Prabu dibobongnya dan dilarikan keluar arena. Selamatkan segera sang Prabu. Patih Sutera Jali meraih tubuh sang Prabu dan sambil dikawal belasan prajurit. Patih Sutera Jali membobong raja melarikan diri dari arena. Prabu Linggabuana meronta dan bertegak melepaskan diri. Namun kata Patih Sutera Jali bunuh diri bukanlah perbuatan terkuji. Ini bukan bunuh diri, melainkan bertegak melawan sampai nanti, kata raja. Ampunkan bila hamba melawan kehendak anda. Pertempuran ini harus dimenangkan. Bila tak mungkin menang, maka kita harus tinggalkan arena. Kehormatan negara juga akan terletak pada keselamatan diri kita. Negara tak akan bisa dijaga oleh orang mati paduka, kata Patih Sutera Jali. Beberapa prajurit telah berhasil merebut kuda lawan dan segera melarikan diri membawa tubuh Prabu Linggabuana yang terluka parah. Satu renggu prajurit dikawalor dua pati menuju muara jernis untuk penyelamatkan Putri Mahkota. Kata Patih Sutera Jali untuk menangkap hati sana. Pemirsa yang budiman, tapi benarkah Putri Mahkota selamat dari gangguan orang-orang Majapahit? Tidak jelas benar. Namun peristiwa yang berlangsung terjadi seperti kisah di bawah ini. Hampir seminggu lamanya Putri Diah Pitaloka gelisah menunggu sebab yang menjemput takunjung tiba. Padahal menurut perjanjian seusaha rombongan besar diterima di perbatasan, maka sang putri akan dijemput. Selang seminggu, ke sisi kalijetis datang serombongan prajurit Majapahit. Namun perangan mereka jauh dari kesan ramah. Bahkan tak kala berhadapan dengan prajurit pengawal sang putri. Dengan amat kasarnya mereka berkata bahwa akan menjemput Putri Diah Pitaloka. Perjanjian penjemputan tidak sesederhana dan seaneh begini. Kami tak akan menyerahkan sang putri. Kata salah seorang prajurit. Wah, jangan banyak takap. Pokoknya putri Diah harus ikut kami. Teriak salah seorang prajurit Majapahit pengis. Melihat keganjilan perangai mereka, prajurit Sunda yang merasa curiga ini membalas kemengisan mereka dengan menarik senjata masing-masing. Maka taayal berlangsunglah perkelahian kecil di pinggir kalijetis. Seperti 7 orang prajurit Sunda berhadapan dengan 20 prajurit yang mengaku datang dari ibu kota Trabulan. Perkelahian ini tak berlangsung lama. Sebab jumlahnya tersebanding. Prajurit Sunda akhirnya berguguran di tepi kali. Para prajurit Majapahit ini juga merangsek ke pekarangan pasang geraha. Seluruh dayang dan kaum perempuan lainnya yang berjumlah sembilan orang. Semuanya dibunuh karena tak mau menunjukkan di mana putri Diah bisa loka berada. Tapi sebenarnya tak sulit untuk menemukan sang putri. Sebab dia tengah bersimpuh melakukan puja-puji kepada Hiang, sebutan orang Sunda bagi Tuhan. Apakah engkau ini putri Diah Pitaloka? Tanya salah seorang prajurit yang memegang pedang. Sang putri menatap sejenak kemudian mengangguk. Engkau harus ikut kami ke Trabulan. Kembali sang putri terdiam. Tak ada mimik heran apalagi sebuah pertanyaan. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun demikian, izinkan saya merenung di bilik saya sebentar. Kata putri Diah Pitaloka meminta izin untuk masuk ke kamarnya. Bagaimana? Tanya prajurit kepada sesamanya. Biarkan saja. Tidak akan kemana-mana. Jawab rekannya, sama memegang pedang terhunus. Ya, masuklah. Tapi sebentar saja ya. Lebih dari itu pintu akan didebrak. Kata sang prajurit. Putri Diah mengangguk. Lalu berdiri dari duduknya dan meninggalkan ruangan tengah. Dengan pelan, tangan mungil itu menutup pintu. Dan pintu hanya tertutup rapat tanpa dikunci dari dalam. Di ruangan yang hanya cukup untuk tiduran itu, Putri Diah Pitaloka kembali bersimpu. Yahya, Kemampuan saya terbatas dalam memaknai kejadian demi kejadian. Hanya engkau yang serba mengetahui, termasuk perjalanan hidup manusia. Maka apapun yang terjadi, terjadilah. Gumam Putri Diah Pitaloka sambil menyembah takjim. Para prajurit Majapahit rupanya sudah mulai tak kerasan menunggu. Maka salah seorang dari mereka mengetuk daun pintu dan berteriak agar Putri Diah Pitaloka segera keluar dari kamar. Karena lama tak ada jawaban, maka pintu ditendangnya dan segera terkuak lebar. Hanya saja sang prajurit Majapahit nampak mengerutkan dahi. Lalu kepalanya celingukan di sekililing kamar. Oh, dia tidak ada. Tentu berita ini pun mengejutkan prajurit lainnya. Mereka berjejal saling mendahuli memasuki kamar yang ukurannya tak begitu besar. Mereka berjurit lainnya. Mereka berjurit lainnya. Mereka berjurit lainnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Terima kasih.